Halo guys, kembali lagi di channelku Night D Dan kali ini, maksudku channelku MCFans dan Night D Dan kali ini Hei, kok kamu mencuri intro? Kusi! Aku mau intro di channel Night D Halo, channel Night D Gak, gak boleh Yuh, terserah aku Dan hari ini kita bakalan bermain kartu Yu-Gi-Oh guys Bener kan adik kartu Yu-Gi-Oh namanya? Ya, bukan Yu-Gi-Oh juga sih sebenernya Tapi mirip-mirip dengan Yu-Gi-Oh Ya lebih tepatnya mirip sama kartunya Adventure Time gitu sih Jadi, ya kita bakalan main aja oke Sebelum kita mulai video kali ini Selamat datang di panduan Narka Blade Point Buat kalian yang udah main di Narka Blade Point Kalian pasti pernah melihat benda-benda hijau-hijau seperti ini kan guys Bentuknya macem-macem Ada yang lingkaran seperti ini Ada yang seperti ini Dan lain sebagainya Dan ini semua bukan sekedar hiasan doang guys Setiap Soul Jade-Soul Jade ini memiliki fungsi yang berbeda-beda Nih, contohnya nih Kalau kalian lagi pegang katana Dan kalian mendapatkan Soul Jade yang Soul Slash ini Kalian bisa mengaktifkan skill rahasia dari pedang katana ini guys Seperti di videonya Lalu contoh lainnya nih Misalnya pada panahan ya Ada yang namanya Scatter Shot Dimana kita bisa menembakkan 3 panah sekaligus Seperti ini, lihat Dan setiap Soul Jade ini memiliki efek yang berbeda Misalnya Fire Arrow nih Sama-sama kita menggunakan panah Tapi panah kita tidak menjadi 3 Tapi bisa menjadi kebakaran seperti ini guys Gimana? Mantep gak? Tidak hanya digunakan pada senjata aja ya Soul Jade ini juga bisa digunakan pada item Misalnya nih, Repair Roll Saat kita meroll diri kita Maka senjata kita yang udah rusak bisa bener lagi Seperti ini Wow, sangat tercahip kan? Dan juga terdapat Soul Jade yang digunakan pada langkah gerakan kita Meskipun kita tidak memiliki senjata Sebagai contoh ada Focus Slide Dimana kita bisa men-sleding musuh kita sampai jatuh Lihat tuh, kasian dia jatuh Dan yang terakhir adalah Soul Jade jenis buff Ada yang bisa menambahkan maksimum health kita Ada yang bisa menambahkan attack kita Dan lain sebagainya guys Nah, gimana guys? Karena kalian sudah mengerti sekarang Kalian bisa memenangkan game ini dengan lebih mudah guys Jadi tunggu apa lagi? Ayo mainkan game ini dan menangkan di setiap pertandingannya Ini aku pernah main sama Tegu yang kemarin itu guys Dan aku mengalahkan Tegu dengan sangat mudah Sekarang aku pengen lihat apakah aku bisa mengalahkan kakakku Soalnya dulu waktu main Yu-Gi-Oh! Pas kecil aku kalah terus guys Iya Aku pengen membuktikan sekarang Iya, iya, iya Dulu adikku sangat cupu Kita lihat sekarang kemampuan kartunya Apakah sudah lebih baik atau enggak Jadi tanpa apa-apa sih lagi Langsung aja adik, kita akan bertanding adik Oke, jadi langsung aja kita bakalan duel kakak Tapi decknya yang punya kakak kan masih default tuh Masih yang normal Kalau punya aku kan udah menang dari Tegu, udah beli booster card Aku punya kartu Ender Dragon Oh Maka dari itu aku bakalan menahan diri Aku akan pakai deck default juga Oh, jadi gitu Jadi ini permainannya pay to win gitu ya? Ah, curang dong Eh, bukan Bukan, bukan pay to win Aku mendapatkan uang jika kita menang Jadi kalau misalnya semakin menang, semakin banyak kartu gitu Oh, gitu Oke, oke Kamu jangan pakai Ender Dragon ya Kalah aku Monsterku jelek Sebentar, aku harus cek deckku dulu Ceknya di mana? Adik Oh, kamu mau hilang adik Gimana cara masuknya adik? Oh, no Ini gimana caranya? Diklik kanan apa? Ayo kakak Udah, jangan gak usah Kamu kan gak punya kartu yang lain Udah, udah Mending kita lawan langsung aja Aku gak ngerti kartuku apa Kamu menipuku lagi kak Kamu sering menipuku Enggak, entar bisa dibaca Entar bisa dibaca Aku tidak akan menipu Yaudah Oke Let's go Duel Duel Klik kanan aku dengan Aromu Klik kanan Dan kita sekarang sudah mulai duelnya kakak Oke, oke, oke Ini adalah putaranku Aku bahkan mengambil kartu Aku juga mau mengambil kartu Mengambil kartu lagi Oke I end my turn Caranya dengan membuang kursornya yang kamu pegang Oh, gitu, oke Sekarang aku akan ambil kartu di tempat sampah Eh, bukan Di, ini kan Klik kanan Di tempat grace block dong Ini cuma bisa ambil kartunya satu aja Enggak Jadi kamu kan punya XP bar tuh Nah, ngambil kartu itu butuh dua XP Dan buat keluarin monster kartumu itu Ada kan itu gambar XP-nya Nah, kamu membutuhkan segitu XP-nya Kalau misalnya gak cukup ya Ya harus putaran selanjutnya Oh, no Oke, oke Aku akan tarik kartu lagi Bentar, bentar Aku lihat kartuku Oh, no Kenapa kartuku seperti ini? Hahaha Pasti jelek ya Aku akan mengeluarkan kecoakku By the way, kalau kecoak itu Kamu bisa gerakin langsung loh Coba deh Oh, yang benar Bentar, bentar Oh, iya Oh, serang Oh, my God Oh, no Oh, no Kecoaknya Menangankah? Oke, giliranmu Oke By the way, kalau misalnya XP itu Kamu harus habisin tiap turn Soalnya itu gak bertambah Gak nge-save gitu XP-nya Oh, dia ngereset Ya, betul Dia ngereset, oke Ambil kartu My God, ini kenapa aku dapet yang C gini dah Banyak banget, woy Turn ended Kamu tidak punya monster ya, adik Oke Sepertinya aku akan menang kali ini Enggak Punya Punya Oh, my God Ini kartu harus dikeluarkan dengan 13 level Oh, my God Kartu apa? Ini kartu terkutuk Eh, sama Aku juga itu Aku dapet yang 14 level sama 11 lagi Pusing ini aku, kakak Tarik lagi Oh, no Semuanya jelek, giliranmu Sama deh, yaudahlah Oh, my God Oh, my God Apa lagi ini? Oh Yes Gak bisa ngeluarin Dasar lemah Lah, ini kalau misalnya ada kartu yang 13 level Tapi level ku 7 Putaran berikutnya masih 8 Masih lama dong ngeluarinnya Ya, masih lama Iya, iya Emang masih lama Game scam Ini, ini, ku keluarin babi ajaibku Dan sekarang Ini kecoak maju Babi juga Babi gak boleh Gak bisa Cuman endermade doang yang bisa langsung Itu kemampuan spesial Oke, oke Dan aku akan menarik 2 kartu By the way, babi itu gak bisa cekang Dan juga dia bisa ditaruh dimanapun Jadi kamu gak perlu menaruh di situ sebenarnya Baca makanya kartunya Oh, my God Sekarang aku akan membaca dengan teliti Aku asal keluarin aja tadi Oh, my God Kamu mau menang gak? Mau, mau, mau Kalau gak serius kalah loh Oke, aku akan serius sekarang Kukira kan kamu cupu Eh, aku tidak cupu, oke Endermade keluarkan kecoak Terus aku bakalan ambil kartu Nih, apa ini? Abil lagi lah Semoga ini cukup Oh, oke Aku harus buang ini tapi Ah, ternyata harus dibuang guys Aku buang kartu apa ini? Babi lah, babi lah Hahaha Sekarang kecoamu sudah tidak bisa masuk Oh, my God Babi itu mengalangi Akanku serang Jangan, bang, bang Itu, itu cuma babi, bang I end my turn Let's go Oke, oke Oke, giliranku sekarang ya Aku akan keluarin monster yang bagus nih Bentar, aku cek dulu Bisa dia keluarin di tempat lain gak? Oh, gak bisa Gak bisa Oke, jadi sekarang aku akan menggunakan endermade ini kecoakku untuk menyerangmu Oh, endermademu meninggal Haha Eh, gak deh Gak meninggal deh Ternyata dia tepe Jadi kesini Gak tau Mungkin soalnya dia Aku gak juga gak tau sih Tapi babimu sudah berkurang setengah sekarang ya, dik Nah, gak perlu juga sih Dan sekarang aku akan mengeluarkan monster yang terkuat ini Enderman Oh, no Dan giliranku Oh, no Oke Giliranku Masih bisa jalanin babi Gak jadi Babinya gak bisa nyerang kan? Aku lupa Wow, gak bisa Oke, waktunya giliranku Spider Terus kamu bisa bergerak kesini Kamu juga bisa bergerak, babi Let's go Terus aku bahkan keluarkan cobblestone Supaya kamu tidak bisa menyerangku Haha End my turn Kalau misalnya aku mau baca skill monsterku lagi Gimana caranya? Udah, gak bisa Makanya dibaca waktu masih jadi kartu, kawan Oh, no Aku gak bisa baca skill dari laba-labamu yang jelek itu, kak Gak ada, gak ada skillnya kok Cuman nge-attack doang biasa Kayak monster biasa Ini, kamu bisa lihat ada darahnya Kalau misalnya kamu tunjuk Ada attack powernya Ada speed Ada range-nya juga Oh, iya Bener kamu Ternyata monstermu lemah Tidak seperti monsterku Aku akan keluarkan Creeperku disini Oke Udah dibaca belum efeknya? Sudah, sudah Harus bertahan beberapa turn gitu Biar bisa memberi damage Ke musuh atau ke Meledak lebih tepatnya Satu horizontal gini meledak Kalau misalnya udah tiga putaran Tapi ya Ya, mana bisa si creeper ini bertahan tiga putaran ya kan? Bisa lah Membunuh babimu Dan sekarang akan ku jalankan monster ini ke Kesini Terus aku mau tanya lagi nih adik Kan aku masih cupu ya Ini kalau misalnya aku pake apple ke monster yang udah penuh darahnya Bisa nambah gak darahnya? Ah, gak tau Aku belum pernah nyoba Aku cuma pernah main game ini sekali kakak Pengetahuanmu ternyata sangat rendah nih Ya iyalah, aku cuma main sekali Oke, oke Aku akan tarik kartu aja Daripada aku buang-buang Waktu Dan kemudian Waktu gue habis Oh no, kok waktu gue habis? No Ada waktunya apa? Wah, takut aku juga gak tau kalau ada waktunya Makanya jangan lama-lama Gantian mainnya Katanya suruh baca Aku di-scam Sama adikku sendiri Mau bilang bye-bye dulu gak? Ini ke dalam Oh, jangan deh, jangan deh Kasian Bye-bye Gak, gak apa-apa kok, gak apa-apa Nah, ini aku punya kotik Makan roti Kamu bingung ya adik ya Udah, nyerah aja Surrender mana? Dimana tombol surrender? Tiga, takut tidak akan menyerah Aku akan mempercayai kartuku Let's go Udah, udah gitu doang Udah, udah gitu doang Nikmati endermanmu selagi bisa, kakak Oke, aku akan bunuh babi jelekmu itu sekarang Uyo, yo, yo Chill, bro Why you kill my pick lah Kena, kena endermenmu juga lagi Aku gak tau kalau bisa ngeluarin banyak Aku kira satu Gak ada tulisannya Gak ada tulisannya Gak jelas As well as one damage to any adjacent entities Unceton itu artinya yang disebelahnya gitu Oh, aku gak ngerti Ini keluarin zombie Oh my god Kemudian Kita jalankan Babi kita Dan aku jalankan Kecua aku Dan kemudian Aku jalankan Kok aku jadi bingung ya adik Sabar, 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 adik Sabar Kamu akan kalah kakak Kenapa kamu malah mengelur waktu Please lah ya Kita semua sudah tau ini akan berakhir seperti apa kakak Dan gue beri makan endermenku Kasian kan Kasih makan Oh my god Darahnya 6 per 4 Oh no Oh iya Dan aku lupa mengakhiri turnku adik Maaf Sekarang aku bakal mengeluarkan Yang paling kuat Skeleton Weh Terus aku bisa gak bisa menyerang Ini maju Kamu juga bisa maju Aku lupa Dan Ya Aku bakalan Ngapain lagi ya Bingung deh Oh you know what ini Aku punya arrow Bam Oh no Apakah skeletonnya bisa menyerangku ya Dari jarak jauh Hahaha Itu kena 2 damage ya Di kepalanya udah buncur kena arrow tuh Oh my god yang bener Jangan bohong kamu adik Iya udah buncur aku gak bohong Sekarang aku bakal ambil kartu Dan iron meter Oke kunci dari kemenangan adalah Kita memiliki monster sebanyak mungkin Aku yakin Kalau monsterku banyak Pasti aku menang Jadi aku akan keluarkan Golem raksasa ini Yo Golem oh no Kemudian Kecua serang Oh Kecua aku mati Kecua yang mati Aku kemudian akan langsung Maju kesini Untuk bersiap menyerang Skeletonmu Dan aku akan menggerakkan ini Untuk bersiap-siap meledakkanmu Dan babiku harus kabur Malah lari dari kecoa dia Dan kemudian Energiku udah habis Nice Oke Waktunya gantian main Karena aku bakalan Serang dulu Endermanmu Yeah Kena 1 damage Dia TP Dan karena darahnya Cuman 4 Aku bisa mengeluarkan Anfield Dimana aku bisa Langsung meninggal Yes Hahaha Endermanmu cupu Endermanku No Jangan sedih Jangan sedih kakak Memang dunia tidak adil Oke Aku bakalan Melanjutkan ini Dengan maju Terus Endermanku bakalan kesini Terus aku bakalan Ambil beberapa kartu Aku rasa Oh ada creeper Aku bakalan taruh Dan ambil character lagi Oke Let's go Oh my god Ini babi gunanya apaan sih adik Beritahu aku adik Kemohon Babi cuman kayak Buat tumbal gitu sih sebenernya Gak bisa nyerang Cuman Ya Cuman ada disitu Ya cuman literally Eksistensinya itu Ya gitu doang Oh no This is not good Kalau gitu aku akan tarik kartu Aku rasa Hmm 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 Kita lihat monstermu Mana sih yang paling kuat Mana sih Eh Mati kau No Di anvil Ya Tinggal darahnya tinggal dua sih Jadi sebenernya kamu rugi Hahaha Apa aku pasti menang Aku akan menaruh creeperku disini Kemudian aku akan memajukan ini Dan menghindar lagi Oke Giliranmu Oke Sekarang giliranku Aku akan mengeluarkan Senjata terkuatku Yaitu Blaze Terus aku bakalan Majukan creeperku ini Dan aku bakalan Majukan tentu saja Endermiteku kecoa Serta Skeleton Terus aku bakalan Nah Gak ada lagi sih Cuman ambil kartu Soalnya aku udah miskin Dan ya udah selesai Oke Sekarang giliranku lagi Giliranku sangat cepat guys Kalau dibandingkan dengan MC fans Dasar pemain Tidak berpengalaman Meno kasar Dan di kesempatan kali ini Aku akan memberi Monsterku Shield Dan kemudian Zombie Serang dia Bagus Dan juga babi Serang dia Oh no Endermite Babiku malah kena damage Dan kemudian aku akan tarik kartu Kemudian Tarik kartu lagi deh Aku jadi bingung Kemudian tarik kartu lagi deh Semuanya tidak berguna Oh no 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 Kurasa aku akan menggerakkan ini maju Ini creepernya kalau meledak Bisa ngelukain batumu gak? Kayaknya bisa Kayaknya enggak Oke maju Kamu jangan membohongiku ya Dan ini serang Sampai matang Bagian gak bakal meledak Oh no Endermite ku kena 5 damage Udah gila apa keco aku Itu adalah monster terkuatku adik BTW ini jalannya cuma bisa maju ke depan apa? Bisa ke samping harusnya Soalnya ke blok sama ini Zombie Oh gitu Jangan sampai ini cuma bisa lurus ya Nanti nabrak dong Oh no Bisa lah Bisa lah miring Dan sekarang giliranmu adik Oke Ini adalah giliran yang sangat mudah sekarang Oke Sekarang aku akan menyerang Iron Golemmu Dengan Blaze Oh dia bisa menyerang dua Yes Soalnya aku adalah Blaze Bisa proyektil you know Dan aku bakal menyerang creepermu dengan skeletonku Of course Terus aku bakal mengeluarkan senjata terkuatku Eh gak cukup deh Eh yaudah lah Ini Wither Skeleton maksudku Ambil kartu Dan ya Aku kayaknya udah selesai sih Eh belum deh Aku ternyata bisa menyerang ini Bam Bukan kuledakan itu zombie-nya I and my turn Gimana caranya meledakannya adik? Kau gak bisa meledak ini? Diserang Diserang Ya bentar lagi Kamu bisa menyerang Bisa gak? Gak bisa Gak bisa menyerang batu Ah yaudah GWS Haha Oh no apakah aku akan kalah? Itu Withernya bisa menyerang ke samping gak? Eh bisa lah Oh no kenapa bisa? Oke jadi sekarang Akanku majukan lagi golemku Atau bisa serang ya? Mati Kemudian aku akan menggunakan Eh aku gak tau ini apa namanya Tapi dia bisa jalan lagi No creeperku Oh no Dia jalan lagi Dia menggunakan explosion-nya untuk jalan Oh my god Jalan lagi ke depan Dan aku sudah sangat kuat sekarang Kemudian Eh Eh Aduh Energiku Oh Energiku tidak cukup lagi ternyata sial Tarik kartu Dan aku akan keluarkan Kecoa andalanku lagi disini Oke Easy lah ya Kemudian Zombie maju Lalu Creeperku tidak mau meledak adik Kesini aja deh Harus ke monster berarti Kemudian Babiku Maju Oh enderbit bisa langsung maju Pokoknya semua maju aja dah udah Udah gak ngerti ya gue pokoknya maju aja Oke giliranmu adik Oke Iron golemmu terkena 1 damage Jadi Oh wait Kenapa darahnya gak berkurang Oh Kenapa dia berkurang terus Gak bisa sembuh apa Soalnya kena efek api Gak bisa sembuh apa Kena efek api buat 3 turn Gak bisa Oh penyakitannya 3 turn Kok kira selamanya Ini zombie Bakal kuserang Terus Aku bakal menyerang creeper Mati creepermu Haha Terus Yang selanjutnya adalah Aku akan menyerang Iron golemmu Kamu jangan macam-macam Aku sangat kuat Aduh sakit juga ini ya Terus Ini ko Bakal kukul Biar sembuh lagi Of course Selanjutnya aku bakal Mengeluarkan Apa ya Kayaknya gak ada lagi sih Ini gak cukup soalnya guys Oh no You know what Akan keluarkan endermite Terus aku bakal Ambil kartu Aku rasa Dan ya Udah selesai I end my turn Oke Kamu sudah siap adik Sudah siap untuk mengatakan Selama tinggal pada monster withermu Yang sangat jelek itu Enggak sih Soalnya kamu gak bisa bunuh sih Siapa yang bilang tidak bisa bunuh Itu Kalau turnnya udah end sih Baru kena damage Oh Oh no Oh no Tidak jadi keren Oh no Yang penting sekarang serang Nuh Kok Iron golemmu yang mati Soalnya iron golemmu Udah habis darahnya Kok bisa gitu kan Kamu cuma defense Kok kamu bisa menyerang juga Oh no Peraturan Jemini sangatlah aneh Defense itu counter attack Kamu tidak tau kan Dari tadi kita udah saling menyekar Satu sama lain Oh no Aku merasa tertipu Kamu bisa lihat sendiri di kiri bawah Oke aku akan menaruh anjingku dulu Mungkin disini Dan anjingku harus jalan Jalan kemana ya Jalan kesini aja deh Kemudian ini Jalan kesini Kemudian Aku akan tarik kartu lagi Dan kemudian Ini babi apa Gunanya sih Aku jadi bingung Oke 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 Aku udah selesai gitu aja sih Kurasa Ini zombie bisa maju Tapi kalau maju mati Gak maju juga mati Oh no Pilihan yang kada susah ya Iya seti Yaudah deh kesini Gak jelas nih giliranmu Kok kamu gak kena damage Aku Ya ini Setelah turnku habis Baru kena Aku bakal maju Soalnya ya Gak ada gunanya juga Kita bakal maju semuanya aja Ya ini kuserang Enderbatmu Of course Karena deket-deket Aku gak suka yang deket-deket Oke Sekarang aku bakal Keluarkan monsterku Revenger Hahaha What Monster itu kuat apa Dan selanjutnya Aku bisa maju Bisa Ya gak ada lagi Oke Ender Monster ini kuat Kuat kakak Soalnya darahnya 7 Dan attacknya 7 Terutama Sangat sakit Sangat sakit Ini dan kulihat-lihat Monstermu kok udah Habis ya Oh no Ini karena Monstermu tidak mati-mati Kamu pasti menggunakan Semacam cheat Liat itu Darahnya katanya Kena damage Mana gak kena damage tuh Ini bentar lagi kamu Anton Udah mati ini Witherku Liat dah Oh gitu oke Aku udah siap Kalau gitu Oke aku akan keluarkan Banteng ajaibku juga Oh my god Aduh banteng Dan aku akan keluarkan Sabar adik Aku pusing Jangan Jangan diserang Kocak Ini Witherku Kalau kamu serang Kamu yang malah mati nih Wolfnya Iya aku gak akan nyerang Ini masih mikir nih Cara yang lain Jalan yang lain Ngapain gitu Gak ada yang bisa aku lakukan ternyata Mungkin anjingku akan kabur aja ya Itu soalnya nakutin tuh Monstermu yang kuning itu Bisa nyerangnya 2 block lagi Blizz namanya kakak Oh iya Blizz Mungkin anjingku kesini dulu lah Time end Oke Nggak mati Kamu bohong adik Adik kamu bohong Aku juga gak tau sih kakak Kamu bohong adik Karena dia Wither kali ya Sini adik Kupukul kau Itu bisa kena fire damage gak sih Aku gak tau Aku ditipu seperti itu Aku gak tau beneran Aku gak bohong Oke Aku bakalan maju sini Terus ini bantengku juga maju Of course Dan ya Aku bakalan pakai Speed potion mungkin Pergi ke Blizzku Supaya Blizzku bisa bergerak Sangat Jauh Yes Terus ini skeleton juga Maju Oh no Endermite Silahkan maju Terus aku punya 11 XP Buat apa ya Bingung juga nih Oh no Aku harus berpikir You know what Mungkin aku bakalan gunakan Untuk haste potion aja Soalnya aku bisa menyerang Wolfmu yang sangat cupu ini Gakak Bang Oh no Semua monsterku dibunuh Dengan mudahnya Terus aku bakalan ambil kartu Dan selesai Oke Mungkin aku akan Keluarkan Skeleton ku Disini Lalu Aku akan Mengeluarkan Oh no Monsternya sangat menakutkan Ini bantengku bisa jalan miring kan Oh bisa bisa jalan miring Bisa Tapi kalau kamu gak nyerang aku ma Ya aku Bakal nyerang kamu Next one Hahaha Akanku beri potion Oh my god Mau disenguduk langsung ke playku Kayak ini Oh no Dan kemudian Aku akan Aku akan Aku akan Apa gak ada monster yang berharga Di kartuku adik Oh no GWS kakak No Tarik kartu kak Oh no Gak bisa tarik kartu lagi kak Oh no XP ku kurang Tarik kartu lagi kak Oh no Kayaknya GWS sih kakak Soalnya aku udah Merencana sekitar 2 turn ke depan Dan Kayaknya kamu bakal mati Di turn ketiga Ya Adih Tidak akan kubiarkan Kau membunuhku adik Aku akan Langsung ke Kemana ya Kok gak ada jalan yang bener ya Ini monstermu bisa nyerang kembali gak Kalau misalnya aku ada di belakang bantengmu Bantengmu bisa kembali Gak tau Hmm Aku merasa dibohongin lagi Aku gak tau gak pernah nyoba Boy Udah lah ini jaga-jaga Aku bunuh aja lah Oh my god Sakit witterku Tolong Kemudian ini Oh 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 Gak bisa nyerang ya Oke Giliranmu adik Oke Sekarang aku bakalan Membunuh bantengmu kakak Soalnya bantengmu sangat-sangat Menyebalkan Tapi sebelum itu Aku akan serang playermu Tentu saja Bam Playermu kena api Oh Kebekaran Kebekaran Ah Dan Sekarang aku juga punya 17 XP Sangat banyak Tentu saja Mungkin aku bakalan Kasih armor ke dalam Revengerku Terus aku bakalan serang Revengermu Oh no Mati Revengermu kakak Terus aku bisa Pakai strength potion Aku rasa Tapi ini buat 2 turn juga ya Jangan deh Kita bakalan simpenin Buat nanti Kita bakalan bikin Magma cube aja Dan kita ambil kartu Terus Yah I end my turn Eh gak deh Aku bisa jalan Ini juga bisa jalan Yah I end my turn Oke sekarang Giliranku Meskipun aku udah gak tau ya Harus ngapain Tapi aku tidak menyerah Dan by the way Kakak aku pengen jelasin tentang armor Kalau punya armor ini Meskipun kamu punya misalnya 10 damage gitu Nah Kalau ada armornya 3 itu Kamu harus nembusin armornya dulu Jadi kalau misalnya 10 damagemu itu Buat nembusin armor Armornya hancur Aku masih belum mati gitu Oh gitu Oke oke Aku akan taruh batu disini Seperti kamu Kemudian aku akan Makan rotiku Kemudian aku akan Oh no Itu gimana caranya Aku menghentikan Monster bantengmu itu ya Aku masih bingung ini Aduh GMS banget sih kakak kayaknya Aku akan Panggil monsterku Meskipun aku gak tau Ini dia yang nyerangnya Model gimana ya Aku akan panggil Surker disini Kemudian disini Aku mohon babiku Jaga disana Oke Dia menyuguh babi Dan aku akan membunuh Kecowakmu Aku rasa Oh no Jangan kecoakku Udah gitu aja Lihat Sangat keren kan Monsterku banyak lagi Monstermu banyak lagi ya kakak Hahaha Tidak-tidak sebanyak itu sih sebenarnya Tapi Aku akan membiarkanmu senang-senang dulu Soalnya apa Soalnya aku bakalan serang Steve-mu sekali lagi Eh gak bisa deh Ada block Ada ininya ternyata Iya gak bisa kan Cobblestone Iyuh Gimana cara ngancurinnya Hah aku punya pickaxe Aku ngancurin Terus aku bakalan serang lagi Eh kebakar Terus aku bakalan majuin Pake skeleton Aku rasa skeletonnya Menyerang skeleton yang lain Dan ya Ini bakalan maju sini Terus Kayaknya GWS banget sih ini Aku kasih strength potion Si ini ku Apa Revagerku Dan aku bakalan Keluarkan fire damage Kedua orang ini Terus aku bakalan Gerakan magma kill Terus Udah sih kayaknya Udah habis Habis Yah meninggal tuh skeleton Barusan Kamu ngapain ya adik Kok tiba-tiba jadi bersih ya Hahaha Ya ini artinya adalah Kekalahanmu Sepertinya kakak Aku gak tau Gimana caranya Kamu bisa membalikan Dari situasi ini sih Ini shulker Kok gak bisa nyerang sih Diklik-klik Gak bisa Aku Kok aku bingung ya adik Seranglah ini disini dulu Kemudian Ambil Ambil kartu Aku rasa Ambil kartu Oke 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 Aku akan ambil kartu aja Ambil kartu Oke 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 Aku punya ini Tapi nanti kalo diserang mati Gimana dong aku bingung Oke Terus Oh no Oh no Oh no adik Aku bilang apa guys 3 turn Dan dia bakalan kalah Enggak aku belum matikan ini pasti Aku belum mati pasti Well sebenernya kamu Kayaknya udah mati sih bentar lagi ya Adik kamu inget gak adik Adik kamu inget gak Gak bisa Apa inget apa Kamu inget gak di film Yu-Gi-Oh Waktu Seto Kaiba mau kalah Apa yang Seto Kaiba lakukan Apa Gak ngerti sih Itu aku serang blaze Aku akan bunuh diri adik Kalo aku kalah Eh jangan bunuh diri Seperti Seto Kaiba Bro 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 Iya Gimana Kamu sudah takut kan Kita bisa bicarakan ini bro Iya Ingat Tapi ya Aku tidak terlalu peduli sih Ingat Yugi mengalah loh adik Waktu Seto Kaiba mau bunuh diri Ingat gak kamu Tau gak ceritanya Ingat sih Tapi ya Masa kamu bunuh diri Gak lah Hanya karena game kartu I mean Oh no Adik Ini sudah final warning adik Oh no Oh no Oke Oke aku akan Akhirkan itu Membalas Aku akan menyuruh Enderman ku ke depan langsung Wow Oke Biar aku Biar keliatan keren aja sih Itu tadi Udah Udah menerima nasib kah Betulnya kalo kamu mau Seperti Seto Kaiba Akan kulaporin ke mama Biar kamu takut Oh no Jangan laporin Aku gak jadi bunuh diri deh Mungkin aku akan keluarkan ini Untuk menghalangimu Dan aku akan keluarkan Tarik kartu By the way Kamu next round Pengen dibunuh sama Ravager Dibunuh Skeleton Atau Blaze Serang Oke kita tarik kartu lagi Sungguh kehidupan kecoh Yang sangat sedih Kakak kamu masih belum Menjawab pertanyaanku Mau Ravager Atau Blaze Atau Skeleton Yang bunuh Aku maunya magma cube itu Yang bunuh Bisa gak Lama sih tapi nanti Mungkin bakalan mati Kena fire damage dulu Oh no Gak bisa deh kayaknya Oke setidaknya babi Hiduplah dengan bebas babi Pergilah dari sini Gak Gak akan kebijakan bebas Soalnya aku akan ambil kartu Anvil Supaya bunuh babimu Mati kau Kalau aku nyerang bantengmu Bisa nih kayaknya Aku mati gak tapi Gak tau Jangan bohong ya Akanku coba Kamu bohong terus sama kakak Mati Kamu literally bunuh diri Barusan Wow kakak Good job Aku mendapatkan uang Terima kasih kakak Ini tidak seperti permainan Yugi Mungkin aku kalah Enggak 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 Ini bukan permainan Yugi Soalnya kakak Dan by the way Aku sudah Sudah bukan bocil lagi Yang bisa kamu tipu Waktu main Yugi Oh Dulu waktu kecil Aku masih mengingatnya Kartu ini Padahal aku menang Tapi kamu kalah-kalahin Soalnya Dikira aku gak ngerti ya Ya kan kakak berusaha Beranuh Taktik Itu taktik namanya Taktik Ya membodohi Anak bocah ingusan Itu taktik ya kak Apakah ini karmaku No No Oke guys Jadi mungkin sekian dulu Buat episode kali ini Itu adalah duelku Dan MC fans Dalam Minecraft Yugi Iya meskipun aku Banyak dicurangi ya disini Waktu aku tanya penjelasan Ternyata penjelasannya salah Salah banget penjelasannya Woy aku tidak mencurangi Oh my god Yaudah lah ya Tapi aku emang kalah Kamu hebat adik Aku akan bersucut padamu Kamu sangat hebat Ya adiknya siapa dulu Adiknya siapa dulu Karena adiknya MC fans Iya dong Mantap Iya Kamu berusaha menghiburku ya Oke oke Terima kasih adik Yaudah guys Kalau saya akan enjoy video kali ini Jangan lupa buat like Subscribe and comment Channelku dan channelnya MC fans juga Iya subscribe channelku Dan aku akan belajar Kartu ini lebih jauh Dan aku akan mengalahkan adikku Suatu saat nanti Bersiaplah adik Iya suatu saat nanti kakak Meskipun masih lama sih kayaknya Haha Iya kayaknya masih lama So ya jadi mungkin sekian dulu And I'll see you guys In the next video Bye bye guys Bye bye Adik kamu seharusnya mengalah padaku Masa setiap videoku Semuanya kalah Di prank Aku jadi terkenal sebagai Youtuber Minecraft Yang cupu noob dan Tidak punya skin Oh no Ya maaf ya kak Yaudah deh ayo ulang Main lagi kak Main lagi duel 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 Main lagi kak Main lagi Oh no Sekalian ini akan Kukalakalain Oh no Semuanya menyedihkan itu ke aku Tidak Tidak